selanjutnya kita akan mencoba menggunakan operator nah operator disini adalah operator apa saja yang akan bisa kita gunakan dengan integer Oke kita echo HR saja terlebih dahulu nah AR itu berarti baris ya baris lurus nah seperti ini lalu kita akan coba belajar operator kita terus komentar belajar operator nah operator disini ada banyak ada tambah ada kali kali disini menggunakan bintang ada kurang menggunakan min kemudian ada bagi kalau bagi disini dengan dengan slash dan ada modulus nah saya akan menjelaskan masing-masing satu persatu dimana untuk operator tambah nanti kita sudah punya angka dan akadu ya kita coba ya kita echo hasil dari dolar angka ditambah dolar angka 2 ini sama dengan dolar angka plus dolar angka 2 nah kenapa saya mulai seperti ini coba kita buka saja langsung nah jadi begini perbedaan mendasar antara petik 1 dan petik 2 apabila kita menggunakan petik 1 untuk string dan di dalamnya akan ada variable otomatis dia akan menampilkan apa yang ada disini kalau kita menggunakan petik 2 contohnya seperti ini dan kita refresh nah dia akan menampilkan nominal dari variablenya jadi itu perbedaan mendasar antara petik 1 dan petik 2 untuk tipe data string nah disini hasil dari 40 ditambah tiga sama dengan 73 nah perbedaan antara yang ada dalam string dan ada di luar string adalah kalau ada dalam string ya pasti dia akan menampilkan nominal dari angkanya dan tidak dijumlahkan sedangkan kalau di luar kita akan menampilkan jumlahnya oke kita langsung copy saja nah disini cara duplikatnya dengan ctrl shift d kita duplikat saja untuk mempersepat nah disini saya mau tambahkan br supaya dia ke bawah ini kita berikan br br dan terakhir br nah lalu disini saya akan mencoba menggunakan minus atau kurang kemudian menggunakan kali kemudian menggunakan bagi kemudian menggunakan modulus nah untuk operatornya untuk kurang berarti min ya nah untuk dikali berarti kita menggunakan bintang untuk bagi kita menggunakan slash dan untuk modulus kita menggunakan persen oke kita coba simpan kemudian kita refresh nah outputnya akan seperti ini dimana hasil dari minus otomatis ya 40 dikurang tiga tiga sama dengan tujuh kemudian hasil dari kali 40 dikali 33 sama dengan 1320 hasil dari 40 dibagi 33 sama dengan 1,21 dan seterusnya kemudian hasil dari 40 modulus 33 adalah 7 nah modulus itu apa sih sebenarnya modulus adalah sisa dari hasil pembagian terdekat jadi contoh 40 itu yang paling dekat dari 33 itu bisa dibagi berapa ya pasti dibagi 33 yaitu 1 nah sedangkan 33 dibagi 33 33 itu kan 1 nah mendekati 40 supaya jadi 40 berapa 7 berarti 7 ditambah tiga sebenarnya 40 contohnya yang paling gampang lebih gampang lagi disini kita menggunakan angka yang ganjil atau yang genap 40 dibagi 20 nah ini angka yang genap ya kita coba refresh modulusnya adalah 0 kenapa kok 0? karena 40 itu bisa dibagi 20 kenapa bisa begitu? sekarang 40 dibagi 20 berapa? hasilnya adalah 2 nah 2 itu tidak ada sisa nah kalau misalnya kita buat 21 40 dibagi 21 tidak bisa hanya bisa 21 dibagi 21 nah sisanya adalah 19 kira-kira seperti itu tonton lagi deh 40 dibagi 4 bisa tidak? pasti bisa karena outputnya adalah 0 jadi 40 bagi 4 10 bisa kan? kalau misalnya 40 dibagi 3 kita coba kita refresh nah kenapa salah satu? karena 39 itu bisa dibagi 3 dan sisanya adalah 1 intinya adalah modulus adalah sisa dari pembagian kira-kira seperti itu oke ya nah jadi seperti itu untuk operator di PHP oke oke dan oke